Jumpa lagi bersama kami di TGS Channel Pada kesempatan ini, kami akan mengangkat tokoh pejuang dan pengabdi yang terlupakan Yang juga adalah tokoh katolik nasional Seperti telah dikemukakan pada pembahasan awal tentang pahlawan nasional pelagama katolik Maka pada kesempatan ini, kami akan menyebutkan tokoh-tokoh pejuang yang terlupakan Mereka adalah orang-orang yang mempunyai ambil dan mempunyai jasa dalam kemerdekaan Indonesia Tokoh yang pertama adalah Khalid Salim Khalid Salim lahir di Tanjung Pinang pada tanggal 24 November 1902 Ignatius Franciscus Mikhail Khalid Salim atau lebih dikenal dengan nama Khalid Salim Adalah seorang wartawan dan tokoh penggerak kemerdekaan Indonesia yang dianggap berhaluan kiri Dan beliau adalah seorang yang pindah menjadi seorang katolik Yang sebelumnya dia menganut paham ateisme Dan beliau adalah adik kandung dari Haji Agus Salim Nama baptisnya adalah Ignatius Franciscus Mikhail Sehingga namanya menjadi Ignatius Franciscus Mikhail Khalid Salim Yang kedua adalah Lim Bakmeng Lim Bakmeng atau nama lainnya Petrus Limbung Merupakan pemuda keturunan Tionghoa Yang lahir di Nihung Seribu Pontianak Sekarang kuburaya pada tanggal 22 September 1908 Lim Bakmeng adalah seorang pejuang dari Kalimantan Barat dan politisi partai persatuan Dayak Beliau juga mempunyai jasa dan andil dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia Yang ketiga adalah Cornelius Simanjuntak Atau Cornel Simanjuntak Cornelius Simanjuntak Lahir pada tahun 1921 di Pematang Siantar, Sumatera Utara Ayahnya bernama Tolpus Simanjuntak Seorang anggota polisi dan ibunya bernama Rumina Siahaan Cornelius Simanjuntak adalah seorang komponis dan pencipta lagu-lagu Yang pada saat ini disebut sebagai lagu-lagu wajib nasional Lagu-lagu yang diciptakannya antara lain berjudul Maju Tak Gentar Tanah Tumpah Darahku Pada Pahlawanku Teguh Kukuh Berlapis Bajah Dan masih banyak lagu-lagu lain yang diciptakan bersama dengan rekan-rekan komponis lainnya Toko berikutnya adalah keempat yaitu Hendrik Hermanus Jul Ngantung Hendrik Hermanus Jul Ngantung atau sering disebut Hengantung Lahir di Manado, Sulawesi Utara pada tanggal 1 Maret 1921 Ia lahir dalam keluarga Katolik Dan beliau adalah seorang pelukis Sekaligus ia pernah ditunjuk menjadi gubernur DKI Jakarta Yaitu gubernur ketujuh Dan ketika ia menjadi gubernur Ia membangun berbagai patung-patung Yang sampai saat ini masih ada di Jakarta Misalnya salah satunya adalah patung selamat datang Yang bisa kita saksikan ketika kita ke Jakarta Toko yang kelima adalah Kolonel Aloysius Sugiyanto Kolonel Aloysius Sugiyanto atau dikenal sebagai Sugiyanto Lahir di Yogyakarta pada tanggal 25 Juni 1928 Beliau dibaptis di gereja Katolik Purbayan Solo Dengan nama Baptis Aloysius Selanjutnya adalah Tokoh pejuang kemerdekaan juga Yang mempunyai andil besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Yaitu Komodor Udara Ignatius Dewanto Komodor Udara Ignatius Dewanto Lahir di Jogja pada tanggal 9 Agustus 1929 Ia lahir dari pasangan M. Marjahar Jana Dan Teresia Sutijem Beliau adalah Komodor Udara Yang juga berjuang dalam pergerakan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia Pejuang selanjutnya adalah Mayjen TNI Lucas Custario Mayor Jenderal TNI Lucas Custario Lahir di Magetan, Jawa Timur Tanggal 20 Oktober 1920 Lucas Custario adalah anak dari pasangan Jojo Di Harjo dan Prapti Ningsih Beliau adalah penganut agama Katolik Dan juga seorang pejuang yang berjuang di daerah Cikampek Dan juga yang berjuang di daerah Rawagede dan sekitarnya Selanjutnya Adalah toko penggerak kemerdekaan Yaitu Beato Ricardus Cardi Sanjaya PR Ricardus Cardi Sanjaya lahir di Desa Sedan Muntilan, Jawa Tengah Tanggal 20 Mei 1914 Ia dibaptis pada tanggal 21 Juni 1914 Di gereja Santo Antonius Muntilan Beliau adalah juga seorang pejuang dan penggerak kemerdekaan Selanjutnya adalah Tokoh Suradi dan Hadi Tentang keberadaan dari dua orang toko Katolik yang bernama Suradi dan Hadi Hingga kini tidak banyak dikenal lagi Padahal kedua toko ini sempat tercatat sebagai toko Katolik Yang juga cukup berperan dalam masa-masa pergolakan politik tanah air pasca kemerdekaan Indonesia Beliau hadir dalam pertemuan yang diadakan oleh perwakilan dari Katolik dan juga dari Kristen Protestan Dalam pertemuan di gedung gereja Pasundan Jalan Kramatraya nomor 45 Itulah toko-toko penggerak kemerdekaan yang terlupakan Yang selanjutnya adalah Supriyadi Atau sering juga disebut Supriyadi Lahir di Trenggalek, Jawa Timur pada tanggal 13 April 1923 Beliau dikenal karena pemberontakannya yang terjadi di Blitar Dan juga karena perjuangannya demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia Ayahnya bernama Raden Darmadi yang pernah menjadi Bupati Blitar Sedangkan ibunya bernama Raden Roro yang Rahayu Beliau dibatis dengan nama baptis Francisco Saferius Supriyadi Beliau hingga saat ini belum dikenal atau belum diketahui di mana kuburannya Beliau adalah seorang yang pernah menjadi Menteri Pertahanan Meskipun dia tidak menjabat Dan juga sebagai seorang pemberontak peta di Blitar Nama baptisnya adalah Francisco Saferius Dan sehingga namanya disebut Francisco Saferius Supriyadi Demikianlah tokoh-tokoh pejuang katolik yang terlupakan Yang mempunyai andil dan jasa besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia Demikian pembahasan kita pada kesempatan ini Sampai jumpa pada kesempatan lainnya Dan salam sejahtera untuk kita semua Sampai jumpa pada kesempatan lainnya